Penjabat Gubernur Aceh Safrizal menjadi pembina apel pagi perdana di halaman kantor Gubernur Aceh pada Senin 26 Agustus 2024. Apel ini menjadi momen penting sejak Safrizal resmi dilantik untuk memimpin Aceh. Apel dihadiri oleh para pejabat Eslon 2, 3, dan 4 serta aparatur sipil negara dari berbagai satuan kerja perangkat Aceh di lingkungan pemerintah Aceh. Dalam apel tersebut, Safrizal menyapa para peserta dengan ramah dan mengungkapkan kebahagiaannya dapat bertemu dengan para ASN yang akan menjadi mitra utamanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Aceh. Safrizal kemudian menyampaikan amanat yang menekankan pentingnya tugas bersama untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional 21 yang akan segera digelar. Safrizal mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil kembali ke Aceh dari posisi sebelumnya sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung dengan tugas utama memastikan pelaksanaan PON tersebut berjalan dengan sukses. Kali ini ia juga menekankan bahwa sebagian besar kepanitiaan PON 21 digawangi oleh ASN Aceh sendiri, kecuali beberapa acara tertentu. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menyukseskan PON sepenuhnya berada di tangan pemerintah Aceh. PJ Gubernur juga menegaskan bahwa PON 21 ini adalah wajah Aceh di mata nasional dan provinsi lain. Ia mengajak seluruh ASN untuk menyambut tamu dengan baik, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menampilkan sikap santun dan juga bertanggung jawab dalam menerima tamu.